Belum ke kolang-kaling ya, ini singkong ini kan dianggap anti-kanker karena penghasil cyanida dan zat utamanya adalah vitamin B17. Dan linamarin, dan linamarin itu diekstrak melalui etanol. Jadi tidak benar bahwa yang namanya singkong itu kita makan sebagai singkong, lalu kemudian dia mempunyai kapasitas anti-kanker. Ya ini gak benar sama sekali, bahwa linamarin terdapat di dalam singkong, bahwa kita punya cyanida atau yang disebut breakdownnya disebut vitamin B17, itu benar ada. Tapi harus melalui suatu proses penyaringan oleh pabrik, oleh suatu institusi kesehatan yang menggunakan etanol. Artinya itu adalah penarikan dengan cara alkohol. Jadi walaupun makan singkong 2 kilo per hari itu belum jangina. Yang ada kita diabetes karena dia adalah karbohidrat tinggi. Oke baiklah, udah salah. Nah itu jengkol dok. Oke jengkol. Jengkol itu kita anggap adalah suatu bagian dari biji yang mempunyai beberapa zat yang katanya ampuh. Tapi tolong diingat bahwa zat itu diekstraksi lagi, diekstraksi lagi dengan menggunakan metanol. Lalu kemudian kita cobakan di cawan petri, di laboratorium terhadap suatu sel. Dan selnya adalah sel virus bernama Epstein-Barr virus. Lalu kemudian kondisinya adalah ketika virus itu berada di dalam isolasi. Jadi ini tidak benar sama sekali dengan kita makan jengkol. Yang ada adalah kita punya jengkolat. Nah jengkolat itu adalah suatu asam yang menyebabkan akhirnya kita malah gak bisa kencing, bahkan kita menyebabkan gagal ginjal. Jadi tidak mungkin ya diolah di rumah kemudian punya fungsi yang sama. Lalu ini urusannya sesuatu yang disebut sebagai obat, lalu dijadikan seperti functional food. Tidak benar sama sekali. Kolangkaling dok, ini sangat populer, banyak sekali di Indonesia. Itu yang saya katakan di awal. Teman-teman saya berusaha ingin mencari dari buku-buku macam-macam, buku-buku klasik sampai dengan encyklopedi herbal. Apa hasilnya dok? Tidak ada sama sekali yang disebut sebagai galaktomanan. Nah di dalam salah satu rilis dari hati-hati Anda membaca media-media online. Tidak semua media online itu juga mereka mempunyai wartawan, jurnalis yang bisa mengumpulkan dari sumber yang dipertanggungjawabkan. Di salah satu media online dikatakan bahwa yang membuat kelihatannya kolangkaling bisa menyembuhkan nyeri dan gul, itu karena katanya mengandung galaktomanan. Padahal kalau Anda cek gak usah jauh-jauh, ke Wikipedia aja. Galaktomanan itu sebetulnya adalah stabilizer dari makanan. Jadi bukan analgesik. Bukan peredah nyeri. Dan yang penting adalah percuma Anda makan kolangkaling sampai satu ton, tetapi berat badanmu masih besar. Jadi yang menjadi problem dengan dengkul Anda adalah kelebihan berat badan, Anda punya riwayat rematik, pola makan yang salah, Anda tidak berolahraga sejak usia Buddha. Jadi ini adalah sesuatu yang sebetulnya masalah kesehatan yang sangat kompleks. Yaudah, kalau gitu lupakanlah, kurangkaling dinikmati saja ya. Kita dinikmati untuk mimican, minum-minum cantik. Minum-minum cantik. Oke, nah ini dok, ada nih udang kemudian dikonsumsi bersamaan dengan vitamin C, itu sangat mematikan. Dokter malah ketawa. Oke, nah begini. Kenapa dok? Begini, di semua makanan kita biasanya masih punya yang namanya zat sisa bernama arsen. Arsen itu memang adalah suatu... Ini arsen-arsen nih maksudnya? Betul, arsen yang suka dimasukin ke dalam kopi bikin orang mati kalau dibunuh. Ah dok. Ya, itu. Jadi di alam kita punya arsen. Oke, oke. Nah, arsen yang ada di dalam udang itu adalah arsen yang sifatnya organik. Nah, yang mematikan kita adalah arsen yang anorganik. Dan anorganik itu kalau bercampur dengan asam askorbat yaitu vitamin C, kita meyakini menghasilkan suatu senyawa bernama trioksid arsenik yang memang mematikan, terutama manusia. Nah, yang menarik adalah di dalam udang ya arsen yang sifatnya anorganik itu cuma kurang dari 4%. Bahkan ada pendidikan... Berarti tidak mungkin mematikan ya dok? Kalau seandainya tuh dari semua udang yang kita punya, kita tarik inorganik arsennya, kita campur dengan vitamin C, maka untuk bisa mematikan tubuh sebesar saya, Saya harus makan 105 kilogram udang. Satu kuintal lebih. Satu kuintal lebih. Yang ada saya mati kekenyangan. Bukan mati karena arsennya. Oke, itu berarti tidak benar juga terlalu berlebihan. Iya, masaknya masuk akal. Dan harus konsumsi satu kuintal udang. Satu kuintal udang. Bersama dengan vitamin C. Dengan catatan udangnya terkontaminasi arsen yang sifatnya anorganik. Oke, lupakan soal itu. Kita beralih ke minuman berenergi. Apakah benar memang akan selalu menambah stamina? Karena banyak yang sudah membuktikan, iya benar jadi tidak lantuk. Jelas betul, gak usah minum itu. Anda minum tablet yang adanya kafein juga pasti Anda deg-degan, Anda punya tenaga lebih heboh. Itu sebabnya kenapa mereka kalau promosi selalu digambarkan dengan gambarnya macan. Padahal macan gak pernah minum minuman berenergi. Padahal macan gak pernah menjadi pecandu kafein. Nah, problemnya adalah di dalam minuman seperti ini mengandung yang namanya kafein. Kafein itu juga seperti yang kita... Apa yang salah ya? Kan kita juga minum kopi gak apa-apa lah. Iya, oke. Tetapi ini adalah sesuatu kafein yang sudah diekstrak dalam bentuk minuman plus ada rasa. Dan yang pasti dia punya gula. Nah, kalau kita minum ini secara rutin dan mempunyai efek kelebihan. Rutin itu setiap hari atau seminggu sekali? Ya, rutin bisa berarti tiap kali Anda mau nge-gym, tiap kali mau ketemu sama cewek lalu minum dua botol misalnya. Ya, memang Anda kelihatannya hiper dan pede karena efek dari kafeinnya. Tapi tolong diingat jantung Anda juga berdebar lebih cepat. Anda punya risiko kegemukan karena di dalamnya juga pasti mengandung gula. Gak mungkin kafein diminum begitu saja tanpa larutan yang mengandung gula. Jadi banyak sekali efek-efek negatif dan termasuk juga masalah syaraf yang akhirnya di kemudian hari muncul. Orang pede itu bukan minum ini. Orang pede itu karena memang dia punya gaya hidup yang baik, tidur yang cukup, pola makan yang sehat. Dok, kembali dokter tadi mengatakan jangan lupa bahwa kita jangan terlalu percaya, jangan langsung percaya ya. Karena semua itu harus berdasarkan evidence-based science. Ya, kalau Anda lihat di tayangan semoga kita bisa mengeluarkannya. Nah, kita punya yang disebut dengan derajat suatu penelitian bisa dikatakan penelitian itu sahih. Kalau itu baru hanya kata seorang profesor ilmu katanya, maka lihat dia tidak punya yang disebut dengan signifikansi ilmu pengetahuan. Naik yang lebih tinggi kita baru sekedar case reporting. Hanya sekedar ya uji coba, lalu kemudian ada orang diberikan ramuan tertentu, lalu kelihatan hasilnya bagus. Itu baru level of evidence-nya baru level nomor dua. Nah, kita harus menguji sampai istilahnya orang Jawa itu meneles. Itu sampai level yang paling atas, baru bisa kita katakan bahwa ya ini sudah melalui suatu pengulitan, suatu pengupasan yang luar biasa. Sampai bisa dikatakan ya zat ini ampuh, zat ini memang berefek atau metode ini benar. Dan itu mempunyai suatu pengakuan ilmiah yang sangat tinggi nilainya. Jadi jangan sembarang mengatakan bahwa sudah pernah diuji di laboratorium, sudah mendapat pengesahan dari badan-badan tertentu, sudah melalui suatu penelitian. Penelitian yang level mana? Karena kita mempunyai disebut dengan degree of scientific examination or experience. Jadi panjang ya, panjang sekali uji klinisnya. Bukan cuma uji klinis, tetapi juga uji perbandingan. Jadi ada semacam kayak randomized clinical trial. Baik, kalau begitu dokter Tan Syotian, mudah-mudahan namanya tidak banyak dicatut lagi. Bismillah. Begitu ya, dan masyarakat kita jauh lebih kritis kalau menerima pesan. Dan ini adalah suatu pesan untuk bagaimana sistem pendidikan kita harus berjalan. Anak-anak kita tidak boleh menghafal, tetapi anak-anak kita harus betul-betul kritis. Dokter Tan Syotian, terima kasih. Sama-sama. Seperti biasa. Selamat pagi Indonesia. Pencerahan ya. Pencerahan sekali. Pencerahan. Yes, di hari libur. Jadi katanya gak usah minuman berenergi, macan aja gak pernah minum minuman berenergi. Iya, betul. Kita makan yang namanya singkong sambal roa. Sehat. Selalu sehat. Buat ngenyangin perut, bukan anti-kanker. Dan bisa tenang makan seafood sekarang ya. Terima kasih. Bukan obat anti-rematik, tapi. Bukan. Anti-behagia. Buat ngegamak-kanker. Bukan buat suntol dengkul. Iya, dan memiliki informasi yang menyehatkan tersebut sekaligus menonton.